Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali Tujuan dari K3 dan mitigasi bencana ini dikenalkan kepada anak-anak didik kita Karena memang kita berharap anak-anak atau siswa dapat mempunyai kepedulian Mempunyai kesigapan jika terjadi suatu bencana atau sesuatu yang tidak diharapkan Baik itu di rumah, baik itu di jalan, baik itu di sekolah itu sendiri ataupun di tempat wisata Dengan harapan jika mereka telah mengetahui dasar-dasar tentang K3 Mereka tidak panik dan dapat mengelamatkan diri Sehingga anak-anak ataupun orang tuanya dapat terhindar dari kecelakaan Itu yang kita harapkan Kemudian berikutnya Anak-anak harus sudah mulai kita kenalkan sejak dini Tentang pengetahuan safety atau keselamatan Karena di negara-negara maju seperti di US, di Eropa, di Australia, di Singapura Pelajaran safety sudah diberikan mereka sejak dini, sejak KG dan itu sangat berpengaruh Dan sebagai akhir dari pelatihan ini Saya harapkan Al-Wildan Islamic School menjadi role of model bagi sekolah lain Bagaimana kita bisa mengedukasi anak-anak tentang keselamatan sejak dini Demikian Materi ini apa saja yang akan disampaikan nanti? Materi yang akan kita sampaikan adalah Pengenalan apakah itu K3 Dari dasar, pengenalan dari K3 Kemudian bagaimana bersikap yang aman Mulai dari rumah Mulai dari di perjalanan Hingga di tempat tujuan Entah itu di sekolah Di tempat wisata Ataupun di tempat-tempat yang umum lainnya Karena dengan mempelajari keselamatan sejak dari rumah Dan tentunya kita berdoa kepada Allah SWT untuk mohon keselamatan Insya Allah kita pergi dari rumah dan kembali ke rumah dengan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 Pak Joni Hartoputro, Ahmad Joni Hartoputro, SQHSE Consultant of Alwildan Islamic School. Welcome to the seminar of pengenalan K3 di Sekolah dan Mitigasi Bencana of Alwildan for Islamic School Jakarta on January 28, 2022. Let me introduce myself. Me, Galuf Pramananda, will be your master of ceremony on this occasion. I would like to invite you all to express our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for his mercy so we can gather here virtually in this Zoom webinar. Second, peace and salutation may Allah speak upon our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to his family, his household, his companion, and all his followers strive in the light path of Islam. I would like to convey my gratitude to Pak Joni for coming today to give, to share his knowledge about the, what is it, pengenalan K3 and Mitigasi Bencana today. and also all the participants and we wish that by attending today's seminar, we are, be more aware about the way we face the, what is it, anything that related to fire and then the flood, the earthquake, yeah. So, yeah, inshallah, it will be beneficial for us. Then, yeah, we hope that you can attend the seminar until the end. Okay, let's start today's seminar by reciting Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Now, I would like to invite Ustad Fian as the management of Al-Wildan for Islamic School Jakarta to give his remarks toward the seminar. To Ustad Fian, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasuluh la nabiya ba'dah. Abu Lulu yang inshallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi disampaikan Ustad Galuh bahwa pemateri kali ini, Alhamdulillah kita sudah kedatangan Pak Joni Hartoputro. Beliau ini adalah konsultan Al-Wildan Islamic School yang basic beliau atau bidang beliau khususnya di QHSA. Baik, anak-anak yang inshallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekeluarga, beserta para dewan guru, para staff yang inshallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan pada siang kali ini adalah kesempatan yang sungguh luar biasa, di mana kita akan diberikan pemahaman terkait tentang pengenalan K3, keselamatan, kesehatan kerja. yang inshallah nanti akan dipaparkan secara detail tentang bagaimana kita mempersiapkan diri ketika ada sesuatu hal yang wawalam kita tidak inginkan. Bapak dan ibu sekeluarga yang inshallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah pada waktu ke depan Pak Joni Hartoputro akan memberikan pemahaman terkait K3 di sekolah khususnya, beserta mitigasi bencana yang saat ini mungkin kita rasakan. Jadi ini adalah salah satu tujuan kita untuk mengenalkan anak-anak, mengenalkan para dewan guru, beserta staff sekalian yang ada di sekolah, supaya ke depan kita lebih waspada, kita lebih mengetahui bagaimana ketika bencana terjadi, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan dari kami dan Afwan sebelumnya, karena memang Ustadz Rizky Kaudarullah ada agenda yang mungkin belum bisa ditinggalkan. Anak izin mewakili beliau, semoga urusan kita semua, khususnya ibadah, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ucapkan syukran wa jajah kemurau khair. Anak kembalikan ke Ustadz Galuh sebagai moderator. Padahal Ustadz. Syukran Ustadz Vian for the remarks. Hopefully that today's seminar will be running well. I mean, all right, dear students and parents, and of course all the teachers and employees of All Will Learn for Islamic School, Jikara. Now, without a further ado, let's invite Pak Joni Abululu as our main speaker today to deliver his material to Pak Joni. Time is yours. Jasa Gula Fahiran, Pak Galuh, Pak Rizky sebagai dirpen dan Pak Fian dan semua manajemen Al-Widang, Dr. Abdurrahman Basir yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sharing session terhadap GHSSA. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, I will be introduced myself. I'm already 22 years experience in oil and gas industry and construction, manufacturing, and education. Alhamdulillah, hari ini saya bisa memberikan sharing terhadap Al-Widang tentang pengenangan K3 di sekolah dan mitigasi kencana. Pengalaman dari hidup di luar Indonesia selama hampir 12 tahun, saya melihat negara-negara maju seperti US, Europe, Australia, Middle East, dari sejak dini mereka diberikan keilmuan tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan pekerja sejak dini. Sejak berusia KG hingga TK dan seterusnya, hingga mereka mengadakan drill mitigasi kencana dan pelajaran safety lainnya. Di sini saya ingin berbagi, kebetulan saat ini juga bulan K3 Nasional Indonesia pada tanggal 12 Januari hingga 12 Januari 22. Saya harapkan anak-anak dan para orang tua untuk memperhatikan, karena ini sering kejadian sehari-hari di tempat kita, yang menutupi ini kita sering melupakan untuk keselamatan. Di mana keselamatan ini adalah salah satu ikhtiar kita sebagai Mbak Allah untuk menjauhkan dari kecelakaan. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada kata-kata dan mungkin ada sepuluh gambar atau yang tidak sesuai dengan syarih, tapi syarikat saya rusakkan tidak. Oke, saya mulai untuk sharing ini. Apakah sudah terlihat? Apakah Anda? Sudah, Pak. Pengenalan K3 dan mitigasi sekolah, mitigasi kencana di sekolah secara pengenalan K3. K3 mungkin adik-adik sering mendengarkan, apa itu K3? Mungkin kalau melewati sebuah konstruksi sipil di jalan yang sering ada gambarnya roda gigi, ada K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan adalah safety, kalau di dunia industri biasa disebut dalam S, safety and environment. Safety adalah suatu usaha bagaimana kita melakukan aktivitas dan pekerjaan dengan cara yang selamat, sehingga tidak sampai terjadi kecelakaan. Ini salah satu usaha, jadi ikhtiar kita sebagai manusia agar sesuai tidak celaka. Menurut standar OSAS dari 18.01-2007, yang sekarang sudah digantikan dengan ISO 45001-2018, definisi dari bahaya adalah suatu sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia. Dan risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan, keparahan dari suatu cenderah atau sakit. Jadi misal, kita mobil ngebut di jalan tol, kondisi tersebut bahaya. akan menjadi resiko jika ada berjalan kaki yang berjalan melewati area tersebut. Jadi, gabungan antara bahaya dan resiko tadi menjadi eksiden. Ada lagi misal contoh, ada buaya di sungai, itu bahaya. Dan menjadi akan resiko jika ada orang yang berenang di sungai yang ada buayanya tersebut. sehingga gabungan dari bahaya dan resiko itu menjadi suatu kecelakaan. Yang disebut kecelakaan adalah gabungan bahaya dan resiko. Kenapa penting? Kenapa K3 harus diperkenalkan sejak dini? Karena kecelakaan atau eksiden akan membawa dampak yang luar biasa. Seperti kematian, cacat permanen, biaya yang besar untuk pengulihan, dan bisa ilangnya pekerjaan. Dengan demikian saya dikatakan, pengetahuan tentang safety atau keselamatan sangatlah dibutuhkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sehingga pengetahuan tentang safety sangatlah perlu dikenalkan sejak usia dini, baik di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umur. Supaya anak-anak menjadi tumbuh, menjadi pribadi yang berduli akan keselamatan dirinya maupun orang lain. Jadi Anda bisa lihat di presentasi bahwa kecelakaan itu bisa menyebabkan kematian. Baik itu pada anak-anak, pada remaja, pada dewasa maupun orang tua. Dan juga bisa menimbulkan cacat permanen. Karena kesalahan manusialah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Siapa penyebab kecelakaan? Jadi penyebab utama kecelakaan adalah manusia sendiri. Seperti yang di firmankan oleh Allah di surat A41 maupun surat Asulah 30, bahwa segala musik baik itu datang dari kita sendiri. Dan itu memang dalam ilmu THSG, human error factor itu adalah yang paling besar. Dan Anda bisa lihat di data yang kita dapat dari Torlantas Mapus Porli, kecelakaan itu hampir 65,67 itu disebabkan oleh pengendara motor, mobil, ataupun penyeberan jalan. Sebagian besar kecelakaan akibat faktor manusia. Ibu Taman mengatakan, 90% kecelakaan karena faktor manusia. Pompas.com Kecelakaan pesawat, 90% karena faktor manusia. 90% kecelakaan dilakut juga karena faktor manusia. Faktor manusia masih mendominasi kecelakaan kereta api. Artinya, di darat, di laut, mobil di darat, semua kecelakaan hampir sebagian besar adalah human error. Data kecelakaan di Indonesia bisa kita lihat, sepanjang 2018, 197 kecelakaan lalu lintas dibatkan anak-anak. Di sini anak-anak artinya mulai dari usia TK hingga remaja. Korban kecelakaan sepeda motor didominasi usia pelajar. Dua remaja Tangerang tewas tergelam dikeluar. Tiga remaja Tangerang tewas ditampu emas. Ferdi, Luki, baru pertama kali mendaki. Waspadai anak cedera di arena bermain anak atau di playground. Ratusan anak dibawah umur terlibat kecelakaan setiap tahun. Tujuh selfie berunjung maut terjadi di Indonesia sepanjang 2016. Sebelah siswa, Madrasah Sanalia di Ciamis, tewas tenggelam saat susur sungai. Pronologi tragedi susur sungai sebelumnya di Sleman, sebelah siswa meninggal. Sangat banyak sekali kecelakaan yang melibatkan anak-anak. Yang itu seharusnya bisa dicegah. Karena accident is preventable. accident itu bisa dicegah dan bisa diindah. Jadi sungguh sayang, jika kita melihat angka kecelakaan di Indonesia, itu sebagian besar anak-anak terlibat di dalamnya. Dimana karena kurang ketentangannya tentang masalah keselamatan. Manfaat untuk siswa saya harapkan untuk adik-adik menjadi siswa yang berharap mulia terhadap dirinya sendiri bagi lingkungan sekitar di samping didikan dari para orang tua dan ibu. Mengenal potensi bahaya dimanapun kalian berada, sehingga siap dan menadap bahaya dengan sigat. Salah satunya adalah don't be panic. Jangan panu. Dimana potensi tersebut yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Menambah rasa peduli atau empati terhadap orang lain dan lingkungannya. Timbul dan mengasah kecerdasan. Optimisme bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan doa, dengan ilmu, dan teknologi. Berhati-hati dalam setiap tindakannya, apakah berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Dan mengasah jiwa kepemimpinan. Karena dengan mengetahui tentang bahaya, dia akan memperingatkan teman-temannya, dan bisa menjadi pemimpin pada saat kondisi emergensi. Mungkin ini ada beberapa yang sering kita lihat di kehidupan kita seharian, baik di lingkungan tetangga sekitar ataupun di jalan. Kita bisa lihat di gambar satu. bagaimana orang untuk memangkas biaya, dia rela membawa lemari es dengan menggunakan sepeda motor. Tentunya ini memang sangat murah dilihat dari biaya. Tetapi dilihat dari nyawa, dilihat dari bahaya bagi orang lain, sangat berbahaya. karena bagaimanapun sepeda motor dipergunakan hanya untuk dua orang dewasa maksimum. Sehingga kalau lebih dari beban itu, atau mungkin bentuk bebannya akan melebar, itu akan membayar keseimbangan. Dan ini sangat berbahaya bagi sepeda kendaraan motor ataupun bagi orang lain. Ini sering kita lihat, hampir tiap hari. Kemudian gambar nomor dua, ini hampir kebetulan masa saya di Bogor, pada saat saya tadi menuju ke sini, itu saya melihat gambar nomor dua ini dari mulai tadi di Bogor sampai masuk ke jadikan otak gulus. Jadi ini gambar yang sudah dianggap biasa. Di mana anak-anak itu pada saat diboncer motor oleh bapak ibunya, dia ditaruh di tengah dan berdiri. Karena dengan begitu anaknya akan senang. Dia bisa melihat kanan-kiri, bisa dada-dada. Dia anggap itu menyenangkan putrinya atau putranya. Tapi ini sangat kata. Anda bisa bayangkan bagaimana si pengendara depan atau pengumudi pada saat kecepatan 20 km, bahkan 30 km, dia mengering mendadak, si pembonceng dan anaknya pasti terpentam. Karena tidak ada pegangan. Karena dia memegangi si anak tersebut. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sering kita lihat. Jadi saya harapkan adik-adik nanti kalau orang tuanya melakukan seperti ini, pergi keluar dengan adiknya, tolong diberitahu, dimasihati. Karena begitu pengendara depan atau pengumudi itu mengerang mendadak, yang kebelakang pasti impact dari gaya ke depan pasti ke belakang. Ini yang bisa fatal. Gambar nomor tiga, Anda bisa lihat, orang sering menggunakan jasujan. Ini kita sebut jasujan Batman, karena seperti saya. Tetapi ini sungguh sangat membahayakan. Satu, jelas membahayakan dia sendiri. Dan ini sering terjadi. Kenapa? Karena kain jasujan tersebut masuk ke dalam roda dan terlihat pada roda. Nah, ini yang akhirnya bisa menyebabkan kecewa. Yang kedua, ini untuk ibu-ibu yang biasa menggunakan hijab syari. Kalau pada saat mengendarai sepeda motor, tolong hijabnya diratikan dulu. Ini juga sering terjadi kecelakaan, karena pembunceng atau tumpu-tumpu mudi masuk ke dalam roda kain yang besar tersebut. Nah, kalau untuk jasujan, yang saya sarankan, pakai jasujan yang celana terpisah dan jaketnya terpisah. Jangan gunakan jasujan yang model Batman. Kalian sangat berbahaya. Berbahaya sekali, apalagi kalau jasujan tentunya licin, begitu menaiki kendaraan sekitar 40 km per jam, itu karena kain masuk ke roda dan roda menjadi stak atau rem mendadak bagian belakang, tentunya akan terbentak ke depan. Ini yang sangat berbahaya. Dan ini Anda bisa lihat di Google kecelakaan karena jasujan Batman ataupun ibu-ibu yang menggunakan hijab syarih, tetapi tidak dirapikan saat naik sepeda motor. Gambar nomor empat, ini juga sering kita lihat, apalagi nanti kalau misal pas lebaran, pada saat mudik, sepeda motor itu bisa disimpat sampai tiga orang dewasa. Ini juga sangat berbahaya. Walaupun pakai helm, Anda bisa lihat, yang sebelah kiri itu semuanya pakai helm, tapi tiga orang dewasa terang sepeda motor. Kemudian tanpa helm, kalau sudah masuk ke jalan besar, tanpa helm, ini juga sangat berbahaya. Nanti kita bisa lihat video-nya, bagaimana kita politiknya helm. Karena helm ini membeli, melindungi otak kita yang bisa untuk membeli motor. Karena kita berilmu, kita bekerja, kita bisa beli motor. Nah, itu karena otak kita, kepala kita. Tapi kepala kita, enggak kita lindungi. Gambar nomor enam, juga sama, sering kita lihat, beban berlebih. Jadi ini juga bahaya, apalagi ini menggunceng, anaknya ini menghadap ke belakang. Ini lebih bahaya lagi, karena dia tidak tahu keadaan di depan. Gambar tujuh, mungkin ada di Jawa, jambut tetapi tidak mengalami ya. Tapi Bapak dulu, di sebuah kota kecil, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, di kota-kota kecil, yang masih ada angkutan desa, hal-hal seperti ini, sampai sekarang masih terjadi. Ini juga berbahaya. Nah, kemudian mengeluarkan angkutan badan. Nah, mungkin untuk sekarang adik-adik, jarang naik bis kota. Kalau dulu Bapak suka naik bis kota, ada tulisan, dilarang mengeluarkan angkutan badan. juga karena seperti ini. Karena kalau Pak Pasang dan Mopi yang lain, di lawan angkala, angkutan tubuhnya bisa terbuka. Pengenalan lingkungan, gambar nomor 8, kita bisa lihat di jalan sering ada lubang. Nah, nanti akan ada hubungannya. Kenapa pada saat kita jalan di jalan raya, pada saat keluar rumah, jangan main handphone. Jangan fokus pada, penting gadget. Harus fokus pada jalan. Ini juga sering terjadi. Di video banyak. Karena orang fokus pada gadgetnya, akhirnya terjadi eksiden. Bisa patah hatinya dan segala lain. Gambar nomor 9, ini sering kita lihat di sekolah-sekolah, di perkantoran, mungkin atau di rumah. Jadi kabel itu bersih merang. Dan ini bisa, orang bisa tersandung. Ini juga sering terjadi. Supaya lebih rapi, gunakan dengan roll cable, kemudian roll cable-nya, dikasih selatih, taruh di lantai, atau taruh di bawah karpet, belikan dengan covering kabel itu, karena ada di toko-toko. Jadi roll cable bisa jadi satu, nah dirapkan di selatuh. Tujuannya supaya tidak tersandung. Ini tiap hari sering kita lihat. Kemudian gambar nomor 10, buang sampah sembarangan. Kalau pria tim suka melihat mobil mewah, sering itu mobil mewah, bisa di hujan, atau bisa di segalanya, yang penting orang yang pakai mobil, buka jendela, kemudian buang sampah sembarangan. Tentunya ini masalah akhlak. Anak-anak saya harapkan, buanglah sampah di tempat sampah. Kalau belum ketemu tempat sampah, dikantongin. Ini akhlak dari Rasulullah. Bukan peraturan pemerintah, ini perintah dari Rasulullah, Awad dan Rasulullah untuk menjaga kebersihan. Karena menjaga kebersihan adalah cabang dari keimanan. Kemudian gambar nomor 11, tolong diingatkan, bapaknya, ibunya, bapaknya, ayahnya, atau kakak sepupu, kalau pas menendarai mobil atau speaker motor, jangan menggunakan handphone. Karena sudah banyak kecelakaan terjadi karena pengundi mengundangkan handphone pada saat pengundi. Karena dia fokus pada handphonenya. Bayangkan, tidak urgent sekali, tapi harus lihat hanya untuk balas dosa. hanya untuk melihat berita padahal sedang mengundari mobil. Tolong diingatkan, kalau ayahnya atau ibunya, atau siapapun pada saat membuat mobil atau motor dengan handphone, diingatkan. Jangan pakai handphone, saya penting turun. Karena ini berbahaya sekali dan bisa menyebabkan kematian. Gambar nomor 12, kerapian, ini nanti insya Allah kita akan belajar housekeeping, kebersihan. Tempat atau rumah kita, tempat belajar kita, kalau itu berantakan, itu pengaruhnya ke mood, keinginan kita untuk belajar. Kalau tidak rapi, baru melihat sudah, maka semuanya harus rapi. kerapihan. Seperti ini, gambar nomor 13, kita sering lihat, apa namanya, suampak berjajaran. Kita sudah tahu bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, kita jangan ikut. Kita tidak bisa berbuat banyak, kita jangan ikut minimal. Buang sampah di tempatnya. Kemudian pada saat di mall atau di gedung atau di manapun, di hotel, hati-hati pada saat naik eskalator. Ini juga banyak kasus terjadi, eskalator itu seringnya tangan atau kakinya terjepit. Dan ini bisa fatal. Kita bisa lihat di gambar, karena naik eskalator, tengok kiri, tengok kanan, akhirnya kena ke atas tembok. Sama untuk ibu-ibu, ibunya diingatkan, kalau pas naik eskalator, jangan pakai high heel, karena berbahaya. Bisa terjepit diantara pergantian tangganya. Ini sama, naik pager, naik pager yang biasanya ada jelucinya, yang ini bahayanya bisa tertusuk. Ini bisa lihat main HP pada saat naik motor. Anda bisa lihat hingga akhirnya terjadi. Hanya karena membela handphone. Jadi, kalau misalnya pada saya naik motor, naik mobil, ayahnya, kalau pas ada handphone masuk, sudah biarkan. kalau mau, ya berhenti dulu, berhenti dulu di tempat yang aman, baru diantar. Kalau itu memang menunggu perintah, ya sangat ujen sekali. Tapi kalau tidak ada janjian dengan orang, tidak ada ujen, ya ayahnya diingatkan. Nanti dia pasti akan telepon lagi. Jadi jangan sambil mengundi, sambil hasilnya seperti ini. Bisa terjadi kecelakaan. Di sinilah pentingnya safety awareness bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua. Dimanapun Anda berada, biasa akan melakukan observasi atau pengamatan lingkungan di sekitar Anda. Dengan mengamati secara sejelas, maka akan sangat membantu. Jadi observasi itu pada saat adik-adik di suatu ruangan, misalkan seperti saya di sini, pada saat duduk, itu biasakan untuk melihat sekeliling. Oh, di sana pojok, pentingnya pojok. Oh, di sana ada perempatan yang rame. Oh, di sana pada jam-jam segini biasanya macet. Ini observasi. Karena dengan observasi melakukan pengamatan sekitar, adik-adik akan terlatih untuk melihat bahaya. Ini salah satunya, nanti kalau adik-adik misalkan insya Allah di industri, salah satunya adalah observasi untuk mengetahui bahaya. Jika terjadi kondisi darurat, misalkan kebakaran, gempa, keledakan, Anda langsung tahu Anda bisa melihat oh, ini emergensinya, oh, ini tempat keluarnya, oh, ini titik kumpungnya, di tempat wisata, di mal, di sekolah, di gedung, di jalan. mengetahui potensi atau kemungkinan bahaya yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau kita misalkan pulang malam, mungkin habis dari rumah teman, mungkin pulang malam, harus lihat daerah mana yang mungkin itu rawan kecelakaan, rawan kejahatan. Siap mengantisipasi jika terjadi kecelakaan. karena Anda tahu, Anda akan siap. Tidak panik dalam hadapi situasi yang berbahaya, mengetahui jalan keluar atau melarikan diri dari situasi yang mengancam diri kita. Jika memungkinkan, dapat menyelamatkan orang lain dengan memastikan bahwa kita dalam kondisi aman dan muda. Nanti ada, kita bisa lihat, bagaimana orang yang menolong orang tersetrum, dia ikut tersetrum juga. Meminta bantuan dan jepang. Ini pentingnya safety awareness seperti kita. Jadi, ini pendapat Bapak ya, sholat dan safety for everyone. Everywhere and every time. Seperti hanya everyone, siapa saja, baik anak-anak, anak-anak, saja dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, itu harus sholat. Dan juga harus menjaga keselamatan. Everywhere, dimanapun Anda berada, di rumah, sekolah, kantor, jalan, mal, tempat wisata, jika waktunya sholat, itu sholat. Tidak ada alasan. Sama dengan keselamatan, dimanapun kita harus hadiah. Every time, kapanpun, pagi, siang, sore, malam hari, setiap saat, setiap waktu. 24 per 7, 395. 24 jam, 7 hari dalam sepegang. Sholat, hal yang pertama bagi seorang muslim, anak-anak 7 sudah harus diajarkan sholat. Berilmu sebelum beramal, supaya selamat, punya, dan akhirat. Sama, dalam belajar keselamatan ini, safety, kita juga belajar dulu ilmunya, supaya tidak salah dalam antisipasi bari ini. Safety, everyone's responsibility, keselamatan adalah tanggung jawab kita, semua, setiap orang, kita makan keselamatan. Di presentasi ini, saya akan membuat seperti sebuah cerita, mulai dari rumah, keselamatan di rumah, kemudian Anda berangkat ke sekolah, adik-adik berangkat ke sekolah, keselamatan di jalan, kemudian sampai di sekolah, di mal, atau di tempat wisata, kemudian pulang dengan selamat. Yang pertama, ini kita bicara baru kulitnya, akan ada lagi yang namanya safety hand lifting, bagaimana cara mengangkat dan mengendalikan sebuah benda. Oke, contoh di rumah, cara mengangkat beban, ini biasa dilakukan oleh adik-adik, oleh ibunya, oleh bapaknya, dalam mengangkat beban, misalkan mengangkat galon air, misalkan untuk dimasukkan ke dispenser, kemudian mengangkat tabung gas, yang biru, untuk dipasang di kompor gas, ataupun hal-hal yang lain. Mengangkat beban yang benar, misalkan galon air, panci penuh dengan masakan, mengangkat embel, penuh dengan cucian, ini tiap hari yang kita alami. Selalu ingat, jadikan tumpuan saat mengangkat sesuatu adalah tulang paha, bukan tulang kumbung. Dengan posisi tulang kumbung, lurus saat menangkat. Dekatkan beban sedekat mungkin, dengan badan, jindari untuk memelintir. Lebih baik memutar badan Anda. Kemudian sebelum Anda pindahkan sesuatu, cek dulu, mau dipindahkan kemana. Apakah daerah yang akan kita lewati ini, area-nya bebas. Perhatikan batas kemampuan mengangkat antara wanita dan punya berbeda. Mintalah bantuan orang lain, jika di atas 25 kilo bagi laki-laki, dan wanita di atas 15 kilo. Tapi saya kuat, Pak. Ya, kuat. Tapi kalau terus-terusan, jadi nggak kuat juga. Karena batas manusia pasti ada batas maksimumnya. Dan jika lebih berat, gunakan alat bantu. Kalau di industri, bisa pakai forte, bisa pakai handjet, dsb. Tulang kumbung berfungsi sebagai penegak tubuh. Bukan tumpuan saat mengangkat. Jadi, badan kita, badan kita itu di sini, kan kita bisa lihat dulu. Tulang kumbung kita ini. Ini ada 32 disk yang dia bisa fleksibel. Di setiap disk, di setiap tulang ini, itu ada disk-nya. Kayak seperti disk. Nah, ini sangat seperti gel. Nah, seperti gel. Nah, kalau dia digunakan untuk menantuban, lama-lama gel-nya ini keluar. Nah, gel-nya ini keluar. Di sini ada tulang saraf. Jadi ada tulang saraf. Ini gel-nya ada tulang saraf. Nah, dia akan menekan tulang saraf tersebut. Nah, yang orang suka bilang, apa ya, keseliu atau kecetik, ya, di situ, ya, itulah. Gel-nya itu yang menekan tulang saraf dan keopak. Ini sangat bahagia. Ya, jika sering bisa menyebabkan kelumpuhan. Ya, dan ini, karena Bapak kerja di industri, sudah banyak teman-teman yang melalui hal tersebut. Cara mengangkat yang sebelah kiri, usahakan punggung itu lurus. Jadi, jangan membungkuk. Jadi, menangkat itu jangan membungkuk. Ini sama, judul dikursi juga sama, harus tegak. Kemudian, di atas meja, antara sipu hingga pergelangan ini harus ada tumpuannya. Nah, kadang-kadang di kantor atau di rumah, itu kalau membeli meja belajar, itu yang minimalis. Jadi, tangannya begini. Nah, tangannya hanya yang disanggap pasmos. Di sini nggak ada yang menyanggap. Karena ini dilakukan tiap hari. Mungkin kalau dalam sebulan belum terasa. Tapi kalau sudah tiap hari, ini bisa berbayar. karena di sini bisa istilahnya otot-otot di sini bisa terperintik. Makanya yang paling ideal harus seperti ini. Jadi, slide harus di depan kakinya ya. Jangan pelintir. Okei. 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 Oke, jadi mungkin saya bisa praktekkan ya. Jadi pada saat hutan ini ada di depan kita, usahakan kaki yang satu di depannya, nah kemudian tetap lurus, jadi ini tetap lurus, jadi seperti ini, harus tetap lurus, jaga lurus. Kemudian tangan ini hand grip, itu kita lihat untuk melihat apakah kita kuat menahan atau mengangkat, jadi hanya untuk dicoba dulu, ini grip ini penting, makanya kalau untuk beberapa barang, biasanya sudah ada handgunnya. Nah, setelah diangkat smooth, pelan-pelan, tempelkan pada badan, karena badan kita ini adalah pusat yang paling kuat, ini tetap lurus, dijaga lurus. Nah, naiknya pakai paha, pelan-pelan. Kemudian kalau kita mau belok ke kanan, jangan melintir, jangan melintir badannya. Jadi kalau kita mau belok kanan, sama pada saat kita meletakkan, nanti setelah bagian itu kita akar, kemudian turun pakai tetap lurus. Nah, kemudian kita lupa lagi. Terus, jangan menutupi pandangan, kebetulan melampat sampai seperti posisinya, tinggi. Nah, ini jangan. Karena ini, sekali lagi, hanya untuk penegak tubuh, bukan untuk mengangkat. Itu mungkin cara mengangkat yang benar. Jadi, beban pekerja, beban berat pekerja itu kalau versi international labor organization, laki-laki dewasa itu hanya 25 kilo, itu posisi dekat tubuh. 40 sudah maksimum, termasuk wanita dewasa. Jadi, ini sering terjadi. Jadi, kalau dalam mengangkat itu tidak betul, punggung kita ini bisa nanti dalam usia-usia 40 kita sudah akan lemah. Jadi, adik-adik, jagalah aset kesehatan. Karena nanti, atau sekarang saja, semua sekolah-sekolah ikatan dinas, seperti akun militer, sekolah tinggi administrasi negara, bahkan peruburan tinggi negeri, peruburan tinggi negeri, kemudian pada saat kerja, itu kita diwajibkan medical check-up. Makanya kita jaga tubuh kita. Tubuh Anda adalah aset, di samping IQ Anda, tetapi tubuh juga merupakan aset. Karena dulu Bapak, waktu masuk ke dunia perminyakan, medical check-up-nya di pondok, itu full di cek, mulai dari ujung kawasan sampai ujung kawasan. Di scan, kota, dada, jantung, semua. Jadi aset, hati-hati, nanti ada sesuatu berikutnya, jaga aset Anda. Karena ini merupakan masa depan Anda. Kemudian, selain itu, di rumah juga kadang-kadang ayah kita atau kita, SMP-SMP, biasanya juga disuruh minta bekerja di ketinggian, yang artinya mengganti lampu, atau mungkin membersihkan rumah-rumah laba-laba, atau mungkin mengambil sesuatu. Gunakan alat bantu yang stabil, yaitu tangga. Jangan bangku, kursi, kamar kamu ditumpuk-tumpuk, seperti itu. Gunakan tangga. Kemudian ada satu orang yang menjaganya untuk memegang kestabilan dari tangga. Kalau yang paling ideal, tangga yang T ini paling ideal. Tapi kalau kita nggak punya, biasanya tangga bambu, atau tangga yang satu, itu asal yang dibawah dan menjaganya, kondisinya stabil. Kemudian kalau mengganti lampu, sekarang juga pakai alat bantu, yang seperti di normal yang dijual dulu, jadi mengurangi, mengurangi resiko. Jadi salah satunya, untuk kerja di ketinggian, hal-hal seperti ini kita sering lihat kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu, ini harus hati-hati. Kalau pakai tangga yang disandarkan di tembok, itu aturannya 41. jika tangga disandarkan di kodak dinding dengan tinggi 4 meter, maka jarak tangga dengan dinding itu 1 meter. Jadi 4, sininya 1. Ini standar sepuluhnya yang tegak sama yang data. Jangan seperti ini. Ini Anda bisa lihat. Ini di Timur Tengah. Berapa meter? Ini pun ada 10 meter. Dia bekerja, tangganya diikat di atas. Jadi sangat bahaya. Kalau ditanya, selama ini saya bertonton seperti itu Pak Selanok. Itu bukan selamat sebelumnya. Beruntung. Jadi hati-hati. Jadi kalau mungkin manjak mengambil, apa namanya, ganti lampu dan sebagainya di rumah, pakai tangga, tapi harus ada yang menjaga di bawah. Rasuannya 41. Kalau tangganya 4 meter, jarak dari dindingnya 1 meter. Bahaya apalagi di rumah, atau ini juga bisa terjadi di sekolah, atau di tempat manapun, yaitu kebakaran, atau bahaya api. Api itu kan bisa terjadi api, itu kan karena tiga komponen. Ada udara, ada bakar, ada panas. Jika salah satu ini tidak ada, api itu tidak akan terjadi. Nah, kemudian itu baru terjadi pijat api yang kecil, menjadi yang besar, itu direction chain, tetrahedron. yaitu kenapa kondensi dari pemadaman api adalah menghilangkan satu komponen tersebut. Insya Allah kan pada. Jangan bermain api, jangan bermain mercom, petasan atau mercom ini seringkali sudah banyak membawa korban yang bisa membuat teman matian, dan bahkan cacat termanen, enggak ada gunanya. Jadi, hati-hati, jangan main mercom. Jangan panik jika terjadi kebakaran dalam gedung, kalau di gedung biasanya yang sudah ada safety alarmnya, bahkan berbunyi alarm, boleh karenanya biasakan observasi di tempat yang baru, Anda harus tahu dulu, obit itu darurat, dan sebagainya. Segera beritahukan petugas, satpam, polisi, jika melihat kebakaran dan lokasi apa. Kalau ada yang bisa memadamkan, misalkan tahu, jangan panik. Nanti ada cara memadamkan. Jika terjadi di dalam rumah, misalnya, para karenanya berlupa listrik dan segalanya, langsung ke depan rumah, matikan metrannya. Jangan langsung menolong. Jangan. Bukitlah terbuakar begitu, misalkan akibat colokan listrik yang bertumpuk, yang tidak pulis, langsung ke metran depan, matikan listriknya, yang dari PLN. Gambar metrannya, sudah tahu ya, yang di sebelah kanan. Masuk matikan, sudah. Insya Allah sudah. Listrik, artinya bahaya listrik sudah kita hilangkan. Tinggal kita memadamkan apinya, bahaya apinya. Pastikan api benar-benar padam. Karena kalau tidak, begitu kita pergi, atau kita pikir sudah mati, tenang api itu nyala lagi. karena satu komponennya belum benar-benar hilang. ini apal, alat pemadam api ringan. Ini sebagai pengetahuan, tapi adik-adik wajib tahu. Namanya apal, disingkatnya alat pemadam api ringan, artinya untuk api-api yang kecil, bahasanya fire extinguisher, seperti ini, ini bagian-bagiannya, ini selang, ini nozzle, kemudian tadi pin, ini tuas, ini information label, jadi ada kelas-kelasnya, kalau untuk yang terbakar kertas, apa minyak, apa, listrik bagaimana. Nah, ini jenis-jenisnya. Ada water, ada foam, ada dry chemical, ada CO2, ini sesuai dengan api yang timbul. Jadi dimantikannya, sesuai dengan apar yang akan digunakan. Karena kalau pada saat kebakaran minyak, misalkan di rumah lagi goreng, terus minyak ngatumpa kebakat, disiram air tidak akan padam, karena air dan minyak enggak nyatu. Seperti ini, jadi kalau ada kebakaran, ambil, artinya ini hanya pengetahuan, pengetahuan, karena untuk pelatihan penggunaan apar sendiri, ada pelatihannya sendiri. Tapi ini minimal sebagai pengetahuan. Nah, biar ini juga berdiri-nya tegak, tidak boleh mengunduk. Pingnya dicabut, kemudian cek tekanannya, terus di tekan plus beberapa kali, untuk memastikan bahwa masih ada clean agent-nya. Nah, ini cara membawanya, karena tuasnya di atas, jadi kita membawanya seperti ini. Kita membawanya seperti ini. Kemudian jaraknya 2-3 meter, dari kebakarannya. Arahkan corong atau nozzle tadi, ke arah sumber api. Kalau di luar, harus sejajar dengan api, jangan berlawanan dengan api. kemudian di-swap. Kemudian pasang pin lagi, di tempatnya. Tapi harus diisi lagi, karena untuk clean agent ini, kalau sudah di-pin dibuka, tidak bisa digunakan lagi, harus diisi lagi, untuk diisi tekanannya lagi. Itu tadi dengan apa? Dengan alat pemadam api ringan. Ini kalau untuk di rumah. Untuk di rumah, prinsipnya dengan menggunakan kain basah, kalau yang menyerap air banyak, itu kan handuk, handuk togbal itu. Itu basahin dulu semuanya. Jangan panik, makanya jangan panik. Ibu-ibu juga jangan panik ya. Basahin semuanya, kemudian ditutupkan ke ini. Seperti ini. Itu dibasahin dulu. Pastikan semuanya basah, kemudian ditutupkan di apinya pelan-pelan. Nah, ini tujuannya untuk memutus oksigen tadi, yang salah satu komponen dari api. Pastikan oksigen sudah masuk, ditutup. Jadi, demi panik, tujuannya pokoknya matikan dulu, menutup oksigen supaya tidak terjadi api. Ini tadi sudah, ini macam-macam dari, apa namanya, apa, apanya, nanti-nanti kalau pas di gedung atau di mal, ada kapal, dia, oh, itu jenisnya ini ya, jenisnya water, berarti sinyal water, oh, jenisnya dry powder, berarti kayak tepung, oh, jenisnya foam, berarti kayak busa, ini ada tulisannya semua. kalau yang hitam berarti CO2, atau wet chemical. Yang berikutnya adalah bahaya listrik. Bahaya listrik, kecelakaan yang sering terjadi, tersengat atau terselong listrik, ini sering terjadi. Kemudian bisa terjadi kebakaran, karena beban berlebih, kewarnaan, kemudian kebakaran, jadi, diberita bisa, anak-anak meninggal, karena ambil layanan. Karena tidak tahu. Layanan harganya cuma 1.000, tapi bisa menyebabkan kematian. Karena kita tidak tahu. inilah yang sangat diperlukan untuk tahu tentang keselamatan, yaitu bahaya listrik. Jadi, listrik ini tidak terlihat, jadi kita tidak tahu. Bahaya atau tidak, tidak tahu, karena listrik itu tidak terlihat. Harus diingat bahwa kita ini adalah konduktor yang paling baik, pengantar listrik yang paling baik. Jadi, kalau ada orang tersengat listrik, maka pastikan bahwa listrik sudah dimatikan. Jangan ada menolong orang yang terkenal listrik. Nanti Anda ikut kestrom juga. Dan bisa menjadi korban berikutnya tanpa bisa menyelamatkan orang yang tadi. Jadi, akhirnya sia-sia. Harus dimatikan dulu sumber listriknya. Ini pernah ada kejadian, jadi di Jakarta, pada sebuah jari rintik-rintik, di Jakarta seperti ini, teman-temannya bercanda, anak SMA, bercanda, kemudian diikat di tiang listrik. Kemudian turun di Jakarta, tiang listrik tersebut yang akhirnya menyebabkan anak itu meninggal. Ini kejadian yang tak. Jadi, dari bercanda tetapi tidak tahu bahayanya, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kenali tanda pernyataan pada suatu tempat bahwa adanya bahaya listrik. Jadi, kalau misalkan digardu listriknya di pinggir jalan, atau mungkin di perumahan, kalau sudah ada stikkel seperti yang sebelah kiri ini berbahaya, 20 kv, kv itu glu volk, jangan dekati. Jangan tahu seorang ini tidak apa-apa. Jangan bilang, tidak apa-apa. Kalau sudah ada tanda bahaya, apapun itu tidak ada bahayanya. Misalkan kalau kita pas naik mobil, sebab kita ada truk, truknya Pertamina, tangki Pertamina itu, rawan kebakaran, jangan bermain lagi di dekat tangki tersebut. Kemudian ada tulisan lagi, bahaya listrik, tegangan tinggi. Kemudian terus ada lagi, kalau dipakas itu bertekanan tinggi, jangan duduk di atasnya. Kita ini kan sudah diberi ilmu, bisa membaca. Kalau sudah bisa membaca, jangan didekati. Awas, bahaya listrik, tegangan tinggi. Ada gambar tangkola juga. Yang sering terjadi di rumah, itu adalah gambar yang seperti tumpukan kabel-kabel seperti ini. Ada charger handphone, ada untuk TV, ada untuk Wi-Fi, ada untuk laptop. Itu semua di situ. Akhirnya apa? Soketnya ini menerima beban yang berlebih. Yang mungkin kemampuannya dia hanya 10 Ampere atau 16 Ampere, karena dia menerima beban berlebih, akhirnya panas. listrik ini menjadi panas, karena bebannya berlebih. Nah akhirnya kondak panas. Terjadi kebakan. Makanya pada saat cuti panjang, misalkan adik-adik mau berlibur dengan keluarga, ingatkan ayahnya. Dan dicek, sudah bisa mulai ngecek. Coba nanti kalau umumnya. Tolong dicek, semua listrik sudah dimatikan. Itu dicek. Kayak gini dicaput semua. Jadi liburannya tenang. Semua matikan. Terlalu kecuali lemah di es biasanya. Kalau ditinggal lama, itu enggak apa-apa lama. Terus semuanya diimit. Ini yang bisa menimbulkan utakan. peduli bayar listrik yang disampaikan oleh PLN, hindari permainan alangayang. Jari jaringan listrik. Kemudian parkir yang di bawahnya ada tekanan tinggi. Kemudian tadi tumpukan sumber listrik yang banyak. Jangan masuk ke garg listrik. Sudah ada tanda bahaya. Intinya kalau sudah ada tanda bahaya, ada tanda tulisan bahaya tekanan tinggi, sudah. Jangan didekati. Jangan coba-coba. Karena gunanya juga enggak ada. Jangan seperti sepaman. Biar dia berberani sama. Bukan itu konyol namanya. Jadi ada harus jangan berbuat yang tidak benar. Kalau sudah tahu peringatannya, jangan didekati. Kemudian intinya, matikan sumber listriknya dulu. Ini dulu, Bapak ingin sharing dulu. Setelah TSA, jadi kakaknya Bapak itu terus teriak. Seperti itu. Begitu saya, ternyata belum jelas. Karena dari belakangan, begini-gini akhirnya langsung ke metran listrik. Begitu metran listrik, langsung dimatikan, langsung bisa kelepas. Jadi ternyata ada colokan itu yang Bapak bisa menempel di kulit kakaknya Bapak. Sampai sekarang jadi bekas. Tapi untuk menolong waktu itu, sudah listrik harus dimatikan. Jangan langsung menolong. Makanya jangan panik. Jangan panik. Ini listrik, berarti harus dimatikan dulu sumber. Seperti video yang ini. Jadi ini bisa lihat, ini kejadian nyata. ini juga pada saat hujan, jangan pernah pegang tiang listrik. Ini orangnya keseperung. Pada saat banjir. Pada saat banjir, yang nolong, keseperung juga. Ada satu lagi, pegang. Jadi hati-hati. Ingat, jangan setut yang listrik atau panel listrik pada saat hujan basah atau banjir. Hindari. Segera matikan letra listrik rumah kita. Jika memang untuk misalkan yang terkena banjir, harus matikan. Segera telepon PLN yang 123. Ingat, banyak listrik tidak terlihat. Seperti yang video tadi. Kemudian, setelah kita dari rumah, tadi ada bahaya api. Kemudian ada bahaya listrik, bahaya ketinggian, bahaya mengangkat beban. Sekarang kita mulai menuju keluar. Menuju keluar rumah. Yang pertama harus kita lakukan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas berdoa. Yang kedua, kalau yang ini saya tidak menghancurkan, ini hanya untuk bapaknya atau ibunya, harus punya SIMC, karena ini harus 18 tahun ke atas. Ikuti petunjuk tanda lalu lintas. Nah, ini adik-adik bisa menasihati. Kalau orang tua misalkan dilarang belok kiri, jangan belok kiri. Berarti satu arah mungkin. pejalan kaki, kalau jalan harus berjanji jalan trotoar. Kalau misalkan trotoarnya tidak ada, terus berdua, misalkan dengan ayat. Jangan begini jalannya. Jangan berdampingan atau berlilingan, berdepan belakang. Karena kita tidak tahu di Indonesia ini kan lebih baik kita yang harus menyelamatkan diri kita. Jangan berharap orang, dia kan punya motor, punya rim, punya lampu. Jangan. Kita yang harus lebih baik antisipasi. Fokus, jangan main HP saat di jalan. Pada saat jalan, jangan main HP. Pada saat yang motor, jangan main HP. Pada saat yang di mobil, ayahnya diingatkan. Jangan main HP, nanti bisa nabrak. Kurangi kecepatan saat melewati pertigaan atau perempatan. Ini mungkin kalau motor kan belum. Mungkin dengan sepeda. Kalau sepeda, lampu merah berhenti. Bapak itu yang main pada terus Pak Langgung Merah, dia kan saja. Kita jangan ikuti yang salah. Kalau merah berhenti, ya berhenti. Ijo yang baru jalan. Kemudian kita yang sepeda ngebut, yang mungkin akan ngebut. Begitu kita lihat ada gang. Harus nge-ready, turunkan. Kita bisa lihat videonya. Itu namanya kalau di safety defense driving, namanya expected unexpected. berharap atas sesuatu yang tidak diharapkan. Penyebrang di sebrangkos. Jangan, wah sini aja orang dekat. Saya mau jalan dekat, nggak usah ke sebrangkos, kelamaan pakai jembatan penyebrangan, kelamaan, ucap pagir aja, jangan. Ikuti, jangan shortcut. Ikuti yang, kalau ada jembatan penyebrang, jembatan penyebrangan. Kalau ada sebrangkos, sebrangkos. Seperti foto-foto di bawah ini. Troto-totoa, sibrakkos, ada tandaan jalan. Kemudian ada jembatan penyebrangan. Kemudian ingatkan, ayah atau ini harus selalu pakai helm, kalau naik motor, kemudian kalau ada yang juga pakai sepeda, pakai helm, kemudian pakai bajunya, kalau bisa yang terang, atau yang ada spotlight-nya, kemudian sepedanya juga kalau bisa ada lampu yang itu, dibetit itu. Jangan pakai HP, diingatkan, bapak-ibunya, kemudian kalau anak-anak sebagai penumpang, sama di belakang, lari di depan, umur sama abinya, di belakang pakai safety belt. Harus pakai safety belt. Kalau untuk adiknya yang masih di bawah usia 2 tahun, harus pakai kursi bayi. Kursi bayi itu ada safety belt-nya, biar saya menyebabkan ke belakang. Karena kalau untuk anak bayi, kan belum bisa duduk sendiri. Kecelakan yang terjadi di jalan raya, ke belakang, tersempet, terjatuh, terlindas, terguling, yang jelas 90% atas kesalahan kita, atau kesalahan manusia sendiri. Ini akan untuk melihatkan, kalau pas jalan, jalan saja tidak boleh, apalagi kalau sudah mengerai motor, pakai, saya dengeri muru tal, kalau sampai jalan-jalan. Mendengar muru talnya berpahala, tapi kalau caranya salah, coba yang ada. Ini karena pakai headset, ada mobil mundur, dia enggak tahu, di jalan. Ini seperti ini. Akhirnya pada saat dia menyebrang, dia tidak ada mobil yang laksan dia. Jadi hati-hati. Kemudian ini pentingnya, menggunakan helm. gunakan helm. kita ingatkan umumnya, diingatkan ayahnya, apalagi kalau sudah keluar ke jalan raya. Kalau di lingkungan rumah mungkin mau ke majid itu, lalu lintasnya bukan untuk umum ya, masih resipenya sangat kecil. Tapi kalau sudah mulai, mau ke pasar, sebentar aja mau ke Indomaret misalnya, atau mau ke mana, gunakan hilang. Ini berikutnya bagaimana pentingnya penumpang harus menggunakan seatbelt. Ini mandatory, ini wajib. Kalau ini mau dekat, mau jauh, harus gunakan seatbelt. Ingatkan, Om, habis mulai sekarang saya di belakang pakai seatbelt, seperti ini. Ini kita bisa melihat crash test dalam salah satu pabrikan mobil, dengan kecepatan hanya 40 kilo, 40 kilo itu pelan. Tapi Anda bisa lihat, yang tidak pakai seatbelt, bisa lihat penumpang yang belakang, busa ke depan, dan mengantam kaca. Nah, sebelahnya pakai seatbelt, penumpang yang belakang. Nah, seperti ini. Jadi, yang membuat mobil itu adalah orang-orang yang sudah ahlinya. Makanya, mereka menganjurkan kita, mereka membuat mobil itu menegakkan seatbelt. Dan mereka sudah melakukan uji, tes, tidak hanya satu, dua kali, mungkin bahkan ratusan kali. Ya, seperti ini. Makanya ini dilihatkan ke kita, sebagai konsumen yang menggunakan mobil mereka, mungkin harus pakai seatbelt. Nah, sekarang, Alhamdulillah, dengan teknologi sekarang, biasanya penumpang di sebelah pengemudi atau struktur itu, kalau tidak pakai seatbelt, alatnya bunyi. Sudah pakai teknologi sekarang, tapi untuk yang penumpang belum. Nah, video berikutnya adalah, tadi yang Bapak bilang, jika melewati suatu gang, Anda pakai sepeda, mungkin bapaknya, atau apapunnya pakai mobil atau motor, di kuncik. Kalau lewat gang, pertigaan, perumpatan, itu dikurangkan kecepatan. Seperti ini. Layarnya patah. Selamat menikmati. Lambat itu tidak akan menjelakkan kita. Karena kalau dengan kecepatan rendah, atau yang sesuai dengan rakyat itu, reflect kita pada saat kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, itu reflect kita lebih mudah. Dibanding kalau pada saat kecepatan rendah. Di transportasi umum, kecelakaan sering terjadi, seperti video sebelah kiri ini, bersandar atau berdiri di pintu, sehingga mengganggu penumpang lain yang masuk atau keluar, risiko kecelakaan lebih besar karena terlihat keluar. Jadi kan ini begitu berdiri. Karena dia ngantuk, berdiri di depan pintu, pas di stasional, otomatis tentunya membuka, dia terjatuh. Jadi di angkutan pun ada tata caranya, ada safety-nya. Apa namanya, Anda misalkan diajar naik MRT, peraturan yang ada semua. Ini untuk apa? Untuk kenyamanan dan keselamatan. Orang lain nyaman. Tapi inilah yang harus kita memberikan edukasi, guru-guru untuk para siwa salah satunya ini. Jadi naik pesawat juga gitu. Adik-adik kan saya yakin sering naik pesawat. Karena pesawat pada naik pesawat itu apa yang boleh? Don and do-an tahu. Harus diikuti ya. Kalau rambu karinya bilang, ah, enggak boleh ini, enggak boleh ini, ya diikuti. Kemudian berikutnya adalah bahaya di playground. Menurut Royal Society for Profession Accident UK, United Kingdom, 40.000 accidents every year di playground di Inggris. Nah, kalau di Indonesia, bisa lebih, bisa kurang. Karena enggak ada laporan ya. Lapor secara detail. Kurangnya pengawasan orang tua. Ini mungkin ada adik-adik yang duduk di SMP-SMA, mungkin kan masih punya adik ya. Entah itu adik balita atau masih SD, udah umur 7 tahun. Atau adik-adik sendiri pada saat main di playground. Itu harus hati-hati, harus dicek. Kadang-kadang kecelakaan itu bisa terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. Yang kedua, infrastrukturnya itu rusak. Jadi dicek dulu. Seperti yang kalau kita bisa lihat foto jungkat-jungkit, terus yang sebelah kanannya lagi yang berputar itu, kadang-kadang itu sudah berkarat. Yang berkarat itu membuat korusi dan akhirnya ada bagian yang rajam. Jadi yang observasi itu penting. Harus diamati dulu. Mikaknya oke nih, gak masalah, dicoba dulu. Oh, gak bayar. Harus seperti itu. Jangan langsung melakukan action tanpa observasi. Baju yang tidak sesuai, kesangkut, dan segala-galanya. Kemudian cuaca. Jadi menurut respa itu, ayunan 40%, panjakan 23%, muncuran tiang 1%, lainnya 6%. Ini masuk ke mereka bahwa di playground pun juga bahaya ada. Tapi bukan berarti, Wah, Pak, tadi di rumah bahaya. Di rumah bahaya saya gak ada. Di rumah aja, Pak, saya gak ngapain-ngapain. Bukan seperti itu. Setiap apapun, ada resikonya. Tetapi jangan berhenti. Kan kita bisa mengurangi resiko tersebut. Atau bisa menghilangkannya. Jadi, ya inilah kehidupan. Semuanya pasti beresiko. Nanti ujian masuk. Sama susah, Pak. Ujian masuk sekolah, Sama-sama, Pak. Bukan masuk sekolahnya. Ujiannya susah, saya gak mau ujian. Kan gak seperti itu juga, Pak. Kita belajar, Yang ada yang belajar, Yang ada yang berdoa, Doa orang tua. Kalau kita semua belajar, Misalnya, Akan terkait cita-cita kita. Jadi, semuanya ada resikonya. B. Kemudian di hotel. Saya yakin adik-adik sering dengan umum, Dengan abinya, Bina di hotel. Pagi ke mal, Kedung-kedung, Diajak ke kantornya abie. Pada saat di hotel, Pada saat di mal, Pada saat di gedung, Biasakan untuk melihat layup. Layup itu adalah tata-tata. Dari sebuah gedung, hotel, ke kantoran, mal, sekolah, Dari layup tersebut, Akan diketahui letak pintu darurat. S-M-L-I-Poine, jalur evakuasi. Misalkan, bisa weekend, Bisa weekend, Coba dipraktekan. Diajak, misalkan, Habis-habisnya masih bikin mal. Kalau yang dikel ke sini, Ada mobil berindah. Langsung begitu di-lobinya, Coba cari. Ada laptopnya. Misalnya pasti ada. Nah, dari situ, Habis itu kita lihat dulu, Mana ya pintu exit-nya. Oh, ini pintu exit-nya. Oh, ini emergency-nya. Coba belajar itu dulu. Sebelum makan, Sebelum belanja. Jadi nanti terbiasa. Kemudian, Kalau pada saat menginap di hotel, Nah, menginap di hotel itu biasanya, Jalur evakuasi itu begitu, Adik-adik nutup pintu kamar, Nah, itu di situ. Nah, biasanya ada tulisan jiwa. Nah, biasanya gitu. Oh, kamar itu nomor ini, Kalau jalur evakuasi berarti ke kanan, Ke kanan ada tangga darurat, Itu sudah dibuka. Dibuka, dilihat. Oh, sana ada, sana ada. Oh, berarti nanti turun, Sampai ke lobby tadi, Sampai ke halaman. Harus dibiasakan. Harus disiakan, Dinyatkan, Lungnya abinya, Kalau benar tahu, Tapi kalau abinya sudah, Di bagian keselamatan, Insya Allah sudah paham. Biasanya layup untuk evacuation plan Di hotel atau perkantoran, Ditempel di belakang pintu kamar, Atau pintu ruangan. Periksa dulu, Dimana letak dari pintu darurat, Atau tangga darurat. Terus dilihat dulu. Oh, iya, iya. Jadi, begitu nanti, Misalnya ada alarm, Ada emergensi lainnya, Kita tahu mana yang harus kita tuju. Karena, Pada saat di mal, Misalkan, Biasanya kan, Keluarga ini punya, Kementerian nasi-nasi. Habis makan, bareng, Terus, Hukuminya mungkin mau cari baju. Nah, tapaknya mungkin mau cari jantanan. Anak-anak mungkin mau lihat majalah, Atau mau ketuk buku-buku gram. Dia kan, tidak-beda. Kalau kita tidak belajar laptop tadi, Pada saat ada alarm, Atau emergensi lainnya, Kita bukan menuju assembly point, Atau titik kumpul, Yang biasanya di luar mall, Tapi kita akan mencari umum kita. Kita akan mencari abi kita. Abi kita juga sama, Akan mencari kita. Nah, akhirnya cari-cari, Padahal kondisi sudah emergensi. Nah, Kalau sudah dibiasakan, Kita biasa melihat emergensi, Evakuasi plan, Sudah kita bikin komitmen nanti, Kalau ada emergensi, Kita mengujui assembly point masing-masing. Sudah. Misalkan lebih selama. Karena banyak sekali kejadian, Excedent di hotel, Seperti beberapa tahun lalu di Lampung, Banyak yang terinjak-injak. Banyak yang meninggal karena terinjak-injak, Karena mereka merasa, Bahwa aku harus keluar dari gedung ini, Pada saat aku masuk tadi. Jadi semua orang di situ, Satu pintu, Pintu mall utama. Padahal kalau pada saat emergensi, Pintu mall utama itu gak digunakan, Biasanya ada pintu darurat. Karena pintu mall utama itu bahaya, Karena berisi kaca semua. Kalau orang juga chaos di sana, Kaca itu pecawan. Jadi biasakan. Seperti ini tandanya, Pintu darurat, Biasanya kalau di mall itu, Pintunya seperti di tengah. Nah ini, Minimal tahu dulu, Oh ada di sana, Ada di sana, Jadi gak perlu lepas di lantai 3, Menuju ke sana. Tidak perlu coba sama di buka, Karena biasanya juga hanya satu arah. Pintu dibuka, Masuk, Dan nutur lagi. Gak bisa dibuka dari sisi sebelah sana. Mengetahui gedung, Juga tanda-tanda, Kalau ada tanda sebelah kiri ini, Berarti kalau ada kealaran kebakaran, Itu jangan gunakan elevator. In case of fire, Do not use elevator, Use tail, Gunakan tangga darurat. Nah biasanya di assembly point, Itu seperti tanda yang di sebelah kanan ini, Dan ditambah di situ, Nanti ngumpul semua di situ. Ini sebagai, Misalkan di gedung, Nah ini misalkan terjadi, Kebakaran, Terjadi kebakaran di suatu gedung, Di hotel, Misalkan ya, Biasanya yang sudah mempunyai fire alarm system, Sistem bahaya api, Biasanya akan meneluarkan, Alarm, Biasanya mereka sudah tahu, Alarm bunyi, Pintu terbuka, Nah makanya kita penting harus tahu, Di mana letak emergency exit, Dengan mengetahui tanda-tandanya, Nah Anda bisa lihat, Oh lari ke kanan, Lari ke kiri, Menuju tangga, Tanda-tandanya, Nah semuanya di sini, Yang ngumpulnya di situ, Kemudian pada saat eskalator, Eskalatornya juga kita temui di hotel, Di mal, Di gedung-gedung, Biasanya sering terjadi itu adalah, Tangan atau kaki tercepit, Bisa di lagi foto ini, Ya namanya anak-anak, Makanya kalau untuk anak-anak yang masih balita, Mungkin anak-anak adiknya diawasi, Karena mereka enggak tahu apa-apa, Emang hanya anak-anak, Banita itu tidak tahu apa-apa, Jadi harus mengawasan orang tua, Kalau uminya minta tolong, Adiknya diawasi, Jangan bisa memainkan handphone, Karena begitu lengah dikit, Namanya anak-anak ini, Tidak tahu apa-apa, Jadi kalau di minta tolong sama uminya, Minta tolong sama abinya, Untuk mengawasi adiknya, Dibantu uminya, Karena apa? Kecelakaan yang sering terjadi di eskalator, Yang jelas pengawasan orang tua, Kemudian baju, Nah ini juga mungkin diingatkan, Uminya yang pakai hijab syari, Kalau pas naik eskalator, Ya diangkat sedikit, Diangkat sedikit, Supaya tidak menjumte, Menjumte ke eskalator tersebut, Karena eskalator itu kan pergantiannya, Yang tangga pas di awal sama akhir, Begitu nanti masuk, Sudah, bahaya, Karena kan kalau baju, Jadi diingatkan, Ini untuk keselamatan, Jadi diangkat sedikit, Kemudian, Inappropriate food web, Nah ini biasanya sandal-sandal karet, Sandal karet ini kan misalnya, Tapi tidak semua, Ini makanya 12,8%, Tapi kemungkinan bisa terjadi, Kemudian, Yaitu lawan arah, Harus naik, Kemudian, 17,8%, Berwarna kuning, Jangan diwarna kuning itu, Karena kuning itu tempat pergantiannya, Eskalator yang satu dengan yang lainnya, Itu masuk, Kemudian, Bawa troli, Bawa, Apa namanya, Stroggler untuk bayi, Jangan, Gunakan lift, Tecuali kalau strobrenya dilipat dulu, Artinya digendong, Eskalator bukan untuk troli, Bukan untuk strobrenya, Bukan untuk hal-hal seperti itu, Jadi gunakan lift kalau itu, Nah kemudian, Pada saat eskalator juga sama, Mainan handphone, Artinya, Kalau tidak penting, Jangan digenakan handphone pada saat jalan, Anda akan tidak fokus, Nah seperti ini, Kalau ada tandanya, Kadang ada yang kayak, Apa namanya, Safety brush ya, Saya dulu, Tahunya mungkin itu untuk semua di sepatu, Bukan, Itu untuk mengingat, Jadi kalau kaki kita sudah terlalu dekat dengan ujung, Ada yang seperti itu, Itu satu garis biasanya, Dengan garis kuning itu, Jadi, Jangan sama yang lebih itu, Kemudian, Selalu pegang, Pegang handringnya, Eskalator, Bersambung sampai, Bercanda, Kalau mungkin, Eskalatornya cuma, Tiga meter, Kalau mungkin yang, Pernah keluar, Kalau yang di, Apa namanya, Mungkin nggak jauh-jauh, Jauh-jauh, Di Singapura, Yang untuk, Apa namanya, Yang arti yang, Yang nantik paling bawah, Yang di dalam tanah, Itu tingginya bisa sampai, 23 meter, Banyak yang, Kalau pada saat itu, Bercanda, Yang bisa, Menyebabkan kecelakaan, Yang serius, Yang bisa kematian, Nah, Jika terjadi seperti itu, Ada tombol emergensi, Itu biasanya, Di ujung, Sama di bawah, Atau di atas, Ditekan, Kalau memang, Itu bisa kita tekan, Kadang-kadang ada juga, Yang ditutup memang, Setelah kita mengenang, Nah, Yang ditutup, Hanya sapa, Yang bisa membuka, Tapi biasanya, Kita tanda, Karena untuk emergensi, Di cox, Emergensi stop, Kita tombol, Kita tekan, Otomatis, Kemudian, Di elevator, Di lift, Di lift ini juga sama, Sering, 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 Bercanda, Jadi, Lift itu kan ada model, Yang ditutup seperti ini, Ada yang begini, Nah, Ini kadang-kadang, Anak-anak, Kadang-kadang pada saat, Dibintang orang tuanya, Menghadap ke lift dalam, Anaknya kan menghadap keluar, Tangannya seperti ini, Karena dia melihat pintunya, Geser-geser, Biasanya, Yang akhirnya terjepit, Kalau mau masuk-masuk, Anaknya dihadapin ke kita, Ini tangannya, Tidak bisa kemana-mana, Ini pernah kejadian, Ada videonya, Tapi, Alhamdulillah, Tangannya bisa lepas dari pintu, Begitu, Evalator itu ngutup, Kan dia, Letak ke lantai berikutnya, Atau lantai di bawahnya, Yang itu bisa, Bisa menunjukkan bahan, Bisa patah, Bisa kematian, Hal seperti ini, Yang harus diperhatikan, Kemudian, Jika ada emergency case, Selalu baca, Di sini ada, Don't do nya di, Di elevator, Jika ada alarm, Apa yang namanya, Memencet tombolnya juga, Jangan untuk mainan, Itu bisa berbahaya, Jadi, Ada tombol bell, Itu intinya, Kalau misalkan, Terjadi stuck di elevator, Itu bell nya ditekan, Atau kalau, Elevator, Di hotel, Di gedung-gedung, Ada CCTV nya, Kalau ada, Siapapun yang mengalami, Kesihitan dalam lift, Tarik perhatian, Kemudian, Terpisah dari orang tua, Yang satu, Yang jelas, Don't panic, Minta tolong pada petugas, Apunya disini, Petugas peneliti, Atau yang berseragam, Minta polisi, Minta tolong, Jangan panik, Kalau dulu Bapak, Biasanya, Anaknya Bapak itu, Sampai usia SD kelas 6 itu, Bapak buatin kapunan, Nama bulanak, Orang tua, Sama nomor handphone, Terus dari negara mana, Itu, Itu, Biasanya, Saya akan berikan kepada anak saya, Seperti itu, Kemudian, Kalau, Ini bisa jadi terpisah, Pas berlipun ke Eropa, Berlipun ke, Pas lagi umur, Bisa kan, Salah satunya, Minta kartu nama hotel, Itu wajib, Wujudin aja, Minta kartu nama hotel, Itu wajib, Kalau, Jalan, Kita bisa, Minta tolong, Ke hotel yang, Minta dipanggilkan orang tua, Nama, Alamat, Rumah, Ini tentunya, Kalau untuk anak-anak yang, Masih, CSD, Kalau SDSM, Insya Allah, Sudah paham, Sudah hafal, Lomboran-lomborannya, Tapi yang jelas, Jangan panik, Ajari anak-anak, Nanti, Kalau punya adik, Ajari anak, Nama, Umur, Alamat, Seperti itu, Nah, Kemudian, Salah satu, Bahaya juga, Di tangga, Nah, Al-Uda 4 ini, Tangganya ya, Jadi, Bayang sering, Jari adalah, Terpleset, Saat menurunkan tangga, Penglihatan tidak fokus, Misalkan penggunaan HP, Yang mungkin untuk gunungnya, Terhalang oleh kawangan, Jadi, Jangan terlalu, Bawa pohon, Untuk mata, Ijakan tangga licin, Jadi, Ada dilihat, Mas-masin dari, Fasilitiker, Atau office boy itu, Sudah memasang, Hati-hati, Dipel licin, Jangan lari, Itu berarti, Habis dipel, Kurangnya penerangan, Karena, Terjatuh dari tangga, Itu bisa menyebabkan, Juga kematian, Seperti bedah, Kaujarnya sambil dinyancung, Meninggalkan dunia, Terjatuh di tangga sekolah, Asik main polisnya di tangga, Perempuan itu jatuh dan tewas, Seorang pekerja meninggal, Terpeleset di tangga gedung, Boleh ke smart plan, Jadi, Artinya memang, Di tangga ini juga, Resikonya besar, Jadi, Bagaimana sifrinya, Selalu, Gunakan handrail, Kalau tidak ada handrail, Seperti di gedung seperti ini, Pelan-pelan, Step by step, Jangan, Langsung dua, Langsung tiga, Jangan bawa beban yang berat, Jangan lari, Jangan buru-buru, Jangan bercanda, Terus, Lihat, Apalagi jenap-penggah, What's your step, Lihat, 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 Bidang, Untuk meningkatkan keselamatan di sekolah ini, Nanti apa saja ini, Dan, Belum, Apakah perlu seperti ini, Saya risai seperti ini, Ini, Kalau di rumah, Kalau punya adik-adik kecil, Tangganya kalau bisa ada tutupnya, Karena, Namanya anak-anak, Sumpahnya kan ke atas, Kemudian, Tercepit pintu, Main juga sering terjadi, Ini salah satunya, Biasanya orang, Kalau ngobrol, Ini udah tahu pintu, Biasanya dia ngobrol itu dipegang pintunya, Itu ditutup itu, Itu nggak tahu, Apakah, Di luar juga sama, Di luar juga sama, Indari, Kalau ngobrol, Tangannya jangan di pintu, Terutama kalau mau nutup pintu, Juga hati-hati, Untuk pintu, Bisa tahu ada orang lain, Yang lagi, Nampil barang dari mobil kita, Kita tutup, Hati-hati, Pada saat membuka pun, Hati-hati, Yang jelas, Buka tutup, Hati-hati, Ikuti stiker yang ada, Tarik atau dorong, Ini, Kecelakaan, Nabrak kaca, Ini sering terjadi, Karena dari pengolah, Tidak mengulisi, Karena dibikin, Nggak ada kacanya, Jadi, Akhirnya, Dia tabrak saja, Harusnya ada tulisan, Awas kaca, Caution, Glassdoor, Nah, Kemudian, Membuka pintu, Untuk di mobil, Ini sering terjadi, Untuk para pesepeda, Untuk para pengendara motor, Jangan terlalu dekat, Dengan mobil yang sedang partil, Karena pada saat, Dia membuka pintu, Pasti terjadi kecelakaan, Ini juga kebanyakan terjadi, Jadi, Nah, Untuk kita yang, Dari dalam mobil, Kalau untuk pengelang mobil, Mungkin paling mudah, Karena ada kaca spion, Nah, Untuk kita, Untuk adik-adik, Yang di belakang pengelang mobil, Kan tidak tahu, Samping kiri kanan kita, Ada sepeda motor, Atau sepeda, Nah, Biasakan, Kepala kita mengoleh, Ke belakang, Sebelum membuka pintu, Nah, Ini biasakan, Seoleh, Pintu ke belakang, Atau ke, Ini, Kanan kiri, Kita mengecek, Use your right hand, Look for bike, Atau bicycle, Ya, Lihat selalu, Ke belakang, Apa namanya, Ada motor, Ada sepeda, Ini tempat wisata, Kalau sudah ada tanda bahaya, Jangan di, Jangan di, Jangan di, Jangan di, Ikuti petunjuk, Jangan pernah mencoba, Untuk daerah bahaya, Kalau jatuh usahnya, Bahaya, Jangan dekati, Jangan, Ya, Kemudian kalau, Renang juga sama, Kalau nggak bisa renang, Jangan bisa renang, Jangan gengsi, Atau malu sama temen, Karena kadang-kadang, Kita nggak bisa berenang, Ini kalau masa saya alami, Saya bilang, Nggak bisa berenang, Bisa dicampungin, Katanya, Kita nggak bisa berenang, Bisa berenang, Seperti ini, Jadi kalau ada tulisan, Dilarang, Yang ikuti, Berarti itu sudah pernah, Terjadi kecelakaan sebelumnya, Kalau di kelam renang, Biasanya di pinggir itu ada, Kedalamannya ya, Aturannya kalau di kelam renang ya, Jangan terjun, Kalau ada tulisan, Dalamnya cuma satu meter, Terjun bisa kepalanya, Bisa luka, Kalau belum bisa berenang, Ya bilang belum bisa berenang, Sekarang kita menghadapi bencana, Tadi kebakaran sudah ya, Artinya kalau di dalam gedung itu bagaimana, Yang jelas, Jangan panik, Jangan lari, Jangan buru-buru, Ikuti tanda, Yang sudah ada, Seperti di mal, Di gedung, Yang tadi sudah kita lihat, Ada jalur evakuasi putih, Turun dari tangga pelan-pelan, Gak usah lari, Kemudian menuju ke, Titik kumpul, Ini seperti ini juga, Jadi, Yang jelas kita mohon sama Allah, Keselamatan ya, Gimana penerima kita berada, Karena kita gak tahu, Gempa bumi itu belum bisa diprediksi, Kapan dan dimana, Jika terjadi gempa, Selalu berlindung di meja, Kalau sudah memungkinkan ya, Baru keluar, Banjir, Jelas, Ikuti update dari pemerintah, Jika akan ribut, Tetap dalam rumah, Ikuti berita resmi BMKG, Jangan ikuti WhatsApp, Kalau WhatsAppnya itu, Sumburnya BMKG gak apa-apa, Kalau bukan BMKG, Malah nanti kita jadi panik sendiri, Matikan air list, Aliran listrik, Selalu syapai senter, Dan kotak P3, Kalau bapak itu biasanya, Senter itu bapak tahu, Didekat tempat tidur, Jika tempat, Jangan menyalakan api, Mitalah pertolongan, Ketika-ketika menjelaskan diri, Seperti ini, Indonesia itu berada, Di daerah Ring of Fire, Ring of Fire itu, Semua kegungan berapi, Di sekeliling, Pasif, Ya, 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 Ketika kita memang, Ditakjikan untuk tinggal di Indonesia, Di satu sisi, Subur dan segalanya, Di satu sisi, Resiko yang namanya, Gumpah bumi, Belum meletus, Itu sangat besar, Tetapi, Dengan, Kita belajar seperti ini, Insya Allah, Kita tidak panik, Jika berada dalam bangunan, Lindungi badan dan kepala Anda, Dari lindungi Tuhan, Cari tempat yang paling aman, Jauh dari kaca, Karena kalau kaca, Kita belajar, Kita belajar kecah, Bisa kena muka, Kena badan, Jauh kaca, Jauh lemari-lemari yang di atasnya, Ada tenang permi, Mungkin, Bindu di bawah meja, Jika di luar bangunan, Jauh bangunannya itu sendiri di jauhi, Sati angli, Stray power, Dan segalanya, Kemudian, Jika mengendarai mobil, Keluar, Turun, Dan menjauh dari mobil, Jika berada di pantai, Karena kemungkinan, Kemungkinan, Kalau gempa kewadaan, Bisa semangin, Ya, Baru sekarang yang lebih tinggi, Jika ada tinggal di daerah pegunungan, Yang mungkin pas lagi berlibur, Ya, Hindari dari yang mungkin terjadi longsoran, Itu kalau, Untuk gempa bumi, Ya, Gambarannya, 對, Yeah, Baiklah, Rahmen live, Dan sih, Okay. 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 Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini kalau kita pandemi ya, jadi tetap ikuti 6M untuk COVID ya. Jangan lengah. Terima kasih. 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 Enggak usah dipikir yang terlalu kuat, berusaha lagi, Anda menjadi semakin kuat. Pilih teman yang baik, sibukkan dengan hal yang bermanfaat, olahraga, futsal, taekwondo, membaca, belajar, jalan-jalan bersama keluarga, atau bersama teman, teman-teman yang baik, yang tidak lupa begitu sudah main, waktunya sholat dulu nih, nah itu teman yang baik. Hati-hati terhadap orang asing yang belum dikenal, mintalah pertolongan jika dia mengaksikan sesuatu, teriak. Jangan terima titukan barang apapun dari orang asing dengan imbalan apapun. Dede, jangan pernah punya keinginan atau coba-coba, karena narkoba dan miras terdapat zat adiktif yang menyebabkan kecangguan atau ketergantunan. say no to drugs, karena humor itu yang jelas haram. Nah, sekarang banyak gadget, banyak gadget, sudah tentu adik-adik tahu ya, kecangguan game atau non-game, bisa buta, guardian psychology, manusia diri, coba dengan yang lain, ngemil, obesitas, mudah terpengaruh dengan berita yang tidak benar, oh, terima, sebagainya lagi. Yang paling parah adalah meninggalkan sholat dan mempajak orang. Ini biasa sering terjadi. Sebelah adik, ya, tetap saja, nanti saja lah. Lama-lama, ah, sekalian lah. Jadi, bahaya, apa namanya, berita ho, tentang gadget. Masuk unit bar ho, kita adalah bohong, ya bisa rusak. Jadi, kalau kita terima berita, kita belum tahu sumbernya yang jelas, hati-hati. Apalagi nanti kalau sudah umur 18 tahun, bisa kena undang-undang IT, ya. Kita menyebarkan berita, oh, mungkin dilihat sumbernya dulu. Nanya apa sih, kita sebarkan. Manfaatnya apa sih kalau aku kirim, harus mulai berpikir kesan. Batasnya penggunaan gadget, berbanyak aktivitas fisik, laksan dulu kebenaran sebelum disel. Nah, yang terakhir adalah environment, lingkungan, menjelat environment, salah satunya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu intinya. berhormati para pekerja pembersih sampah, berhormati mereka. Karena mereka ini tiap hari membersihkan sampah kita tanpa rasa cici. Kalau tadi mau buang bungkus permen, kalau belum ada tempat sampah, ya dikantongin. Dibuang nanti kalau sudah ada tempat sampah itu. Sekuriti, ya ini sama kalau tadi pulang malam, cari jalan yang aman, jalan yang rami, kalau untuk barang-barang, ya berarti harus dijaga, misalkan pas perjalanan, jangan mudah percaya orang. Kalau kita di perjalanan ini, pas sholat itu mau sholat, jangan. Rangsel jangan taruh di belakang, rangsel taruh di depan kita. Baru kita sholat. bukan kelaksel taruh di belakang. Taruh di depan kita atau depan kita di sini kan bisa. Aturannya seperti itu. Jadi kalau mau bawa barang berharga atau yang milik kita harus, kita harus melihat. Jangan taruh di belakang kita. Jangan mudah akrab dengan orang yang tak dikenal, jauh dan hati-hati. Hindari jalan sepi, usahakan pakar selalu terkunci, kalau di rumah. Ini yang terakhir, hati-hati saat mengambil uang jalan jumlah besar, itu kalau biasanya ada penjahat yang di dalam panggilan juga gak setelah penuh. Ini video terakhir, detik-detik perampasan anak secara paksa di depan ibu-nya. Jadi yang jelas, luar rumah kita berdoa, mohon pada Allah keselamatan. Tetap selamat. Safety adalah nasihat, dan nasihat harus terus-menerus untuk mengingatkan. Tamakan sholat dan tamakan keselamatan. Safety first. Ingat, accident a second. Kecelakaan itu itu hanya detik. Semuanya berawal dari Anda. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, nanti ada sesi absensi, dan kemudian tolong nanti ada sesi Google survey, di mana nanti kita ingin mendapat apakah sharing session seperti ini diperlukan atau tidak. Karena menurut saya bahwa sharing session ini senang penting. Itu saja, film saya kembalikan ke Pak Galuk. Ini saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Oke, saya kembalikan ke Pak Galuk. Mohon maaf atas kekilauan yang saya buat. Semua keselamatan saya. Kebenaranannya milik Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, that was a marvelous topic that we've been discussed this afternoon. Masya Allah, ta'barakallah. Yukran jelisah ulang khairan kepada Pak Joni Abu Abu Akila atas pemaparannya terkait dengan K3. Kita alhamdulillah sudah kenal lebih jauh tentang K3 di sekolah. Dan juga tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat terjadinya bencana. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi Abu Luluh dan juga bagi kita semua. Dan khususnya kepada seluruh warga sekolah, Lulwildan Islamic School 4 Jakarta. Baik, selanjutnya kita akan ke sesuatu yang menjawab, namun karena waktu yang terbatas, maka akan seharusnya ke satu atau dua penanya saja ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Ian Payom. Ustaz tidak tahu ini nama siswa atau nama kuali siswa. Tapi pertanyaannya dikacahkan ya. Afwan mau bertanya, jika sedang banjir dan aliran listrik, terutama di tiang listrik tetap menyala, apakah binangan air tersebut dapat mengantarkan listrik? Boleh? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk tiang listriknya itu tetap mengantarkan listrik, untuk airnya yang mungkin berjarak mungkin sekitar 30, 10-30 masih mengantarkan listrik. Tapi kalau sudah di atas mungkin setengah meter itu sudah tidak. Jadi, tapi kalau untuk tiang listriknya tetap. Jadi makanya anjuran dari keselamatan itu pada saat hujan atau rintik-rintik atau hujan deras hindari memegang tiang listrik ataupun semua hal yang berbau metal. Itu mungkin Pak Galo. Ini ada yang Resen juga. Bisa saya tanda ini. Dari Zaidan. Zaidan sama Ara. Oh, oke. Baik. Sudah ada yang Resen juga. Zaidan ingin... Berbicara, bertanya. Silakan. Silakan, Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Ini kami wali murid dari Zaidan, Bapak. Ya, ya, silakan. Jazakumullahu khairan atas ilmu dan sangat bermanfaat, Bapak. Ada hal yang membuat, apa yang saya lihat ya. Ini menjadi perhatian saya. Tadi Bapak bilang semua berawal dari kalian ya, Pak ya. Berarti kita semua harus punya kepahaman yang sama mengenai mitigasi bencana ini. Betul-betul ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, terkait dengan hal yang saat ini terjadi misalnya, Pak. Yang sangat relevan tadi saya mungkin dengan keadaan sekarang adalah pandemi. Nah, di pandemi ini berarti supaya kita, tadi Bapak bilang semua berawal dari kalian, kita bisa punya kepahaman yang sama, Pak. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan bersama sebagai komunitas warga sekolah. Karena kan saat di sekolah itu anak-anak akan membawa nilai yang berbeda dari rumahnya. Ya, Pak ya. Baik itu informasi tentang pandeminya, resiko, dan segala macam. Nah, jadi ada baiknya kita bisa seragamkan bersama. Ada apa usulan Bapak yang kita bisa lakukan bersama-sama mungkin di sekolah gitu, Pak ya. Supaya keseragaman ini bisa kita bangun bersama, sehingga anak-anak di sekolah punya kesadaran untuk saling jaga. Karena mungkin kalau sekarang ke mal itu kurang. Tapi yang keluar itu benar-benar ke tempat-tempat yang perlu dikunjungi. Itu, Pak, untuk pandemi. Terus yang kedua, hal yang memang sering terjadi, karena tadi kita di ring of fire, jadi kita ada bencana yang sering terjadi itu seperti banjir ataupun gempa ya, Pak ya. Gempa sih sebenarnya, agak mengkhawatirkan. Apakah menurut Bapak, pertanyaannya masih sama, yang kita bisa lakukan bersama di sekolah, apakah kita perlu latihan atau apapun gitu ya, dengan anak-anak warga sekolah yang mereka tahu pada saat hal ini terjadi, kita harus evakuasi, di mana titik evakuasinya, mereka harus lari ke mana, karena kan beragam sekali dari anak SD sampai anak SMA gitu. Gimana caranya biar tetap tenang? Nah, jadi memang mungkin harus ada SOP-nya. Menurut Bapak, pentingkah itu kita bangun bersama dan kita coba latihan gitu, simulasikan di sekolah, Pak? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama dan kedua, kaitannya perlu satu SOP, yang kedua evacuation drill, itu dua-duanya perlu. Nah, ini nanti insya Allah agendanya akan menyusul setelah situasinya kondusif, artinya situasi kondusif pertama, setelah nanti dari alur dan yang lain juga mendapatkan kemampuan yang sama, nanti insya Allah planningnya akan ada evacuation, yang itu drill, yang itu melibatkan semua stakeholders sekitar akademika dari Al-Widan, terutama guru dan siswa. Itu yang untuk pandemik dan kemampuan ataupun kebakaran dan lainnya. Untuk yang saat ini sudah dilakukan oleh Al-Widan, untuk ada evacuation plan, itu saat ini sudah dipasang sign untuk jalur evakuasi dari mulai lantai atas hingga lantai berikutnya sampai ke bawah hingga titik kumpul. Sudah dilakukan, tadi pagi saya lihat sudah ada, sudah dipasang. Nah, tinggal nanti kita akan insya Allah drill-nya. Nah, itu untuk yang mitigasi bencana, termasuk yang COVID. Yang COVID ini memang betul sekali kita harus memberikan kemampuan yang sama antara siswa, guru, dan stakeholder yang lain. Nah, ini yang menurut saya kita harus tetap melakukan evaluasi setiap PTM, selesai mungkin seperbulan atau mungkin per dua pekan, kita harus ada evaluasi apa yang harus kita perbaiki. Karena ini dalam arti bencana ini kan belum selesai untuk COVID. salah satu yang paling efektif adalah dengan melakukan evaluasi. Evaluasi dalam arti apakah pada setiap PTM yang melibatkan karyawan guru dan siswa ini bertemu, apakah ada mungkin pasien yang timbul atau tidak ada, atau mungkin pelayanan secara infrastruktur dari Al-Widham, apa yang ditingkatkan. Yang jelas harus dia evaluasi dan ini dilakukan oleh manajemen dan secara tertulis. Jadi ini yang akan ditindaklanjuti dan akan menjadi perhatian bagi orang tua atau pelanggan. Itu mungkin mau dari saya. Baik, jadwal kemulia kairan, Bapak. Oke, berikutnya ini yang terakhir ya, karena sudah masuk waktu azar, dari Koilunisa. Silakan Koilunisa Sajidah. Koilunisa Sajidah, silakan. Oke, kalau berikutnya mungkin Iva, silakan Iva Amiruddin. Berikutnya mungkin dari 2258 Indahan, silakan. Oke, ini ada satu lagi, Mas. Oh, Asia tadi yang nanya. Yang nanya tadi Asia kebunian. Bukan. Bukan, beda ya. Silakan dari Asia. Oke, mungkin ini untuk Iva dan Seven Girls. Ini apa ini? Seven Girls Markas. Silakan. Seven Girls Markas sana, sana Queen. Oh, ini ada satu lagi. B, kalau enggak ada, Bu Mas Sito. Silakan. Terima kasih, Jazakumullahair Ustadz. Bapak, Bapak Pemateri atas paparannya. Sebetulnya tidak terlalu berbeda, kalau tadi pertanyaan Umul Zaidan perihal peran kita masing-masing. Tapi yang berikutnya saya ingin tanya gini, Bapak, kalau di awal mungkin kita menyiapkan apa ya, semacam tanda, menyiapkan SOP, gitu ya. Lalu berikutnya, bagaimana memonitornya, gitu, pemantauannya, dan sejauh mana peran orang tua di sana, gitu. Karena kan anak-anak di sekolah, lalu memastikan bahwa itu berjalan, tentu peran besar sekolah. Tapi apakah ada ruang untuk orang tua, gitu, terlibat sebagai bagian dari sekolah, yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya kalau menurut riset-riset, bagian mana yang paling dominan terhadap keberhasilan? Apakah di bagian pemantauannya, monitoring dan pemantauan, dan tadi Bapak menyebut juga evaluasi, atau perencanaan di awal yang sudah dibuat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini juga sepertinya masukkan ya nanti. Akan saya lihat dulu, saya diskusikan dulu dengan tim manajemen ya, apakah peran orang tua bisa dilibatkan untuk pemantauan. Tapi yang jelas, kalau dari sisi efektif, itu memang setelah saya melihat ada SOP, kemudian ada PTN yang sudah dilaksanakan. Itu mungkin yang paling efektif adalah evaluation ya. Karena dari evaluation ini kita bisa improvement. Tapi kita harus melakukan evaluasi dulu, yang itu, karena itu bisa diukur dan diuji. Artinya diukur dan diuji, artinya selama evaluasi itu, mana saja yang perlu kita tingkatkan. Nah, nanti coba, insya Allah saya diskusi dengan manajemen, dan apakah orang tua bisa diibatkan untuk memonitor keefektifan tersebut. Karena bisa jadi dari peran dari luar, yang itu mutabinnya dalam wali murid, itu bisa menjadi tambahan untuk dipromo. Itu saja mungkin umum masjidah dari saya. Bisa saya kalau, Bapak. Ya, oke. Ini mungkin dua lagi ya. Pak Ahmad Kadri. Silahkan Pak Ahmad Kadri. Oke, berikutnya. Adi Hermantor. Oke, 7AE. Trevina. Trevina Sindita Putri. Trevina Sindita Putri. Trevina Sindita Putri, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini, karena sudah masuk waktu asar. Mohon maaf atas kekurangannya, kilakannya, kata-kata yang kurang tepat. Kesalahan murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Nanti absensi dan Google survey, tolong diisi, karena ini sebagai salah satu improvement untuk kita semua, untuk salah satu tolong ukur, apakah memang pengenalan K-3 dan nanti lebih dalam K-3 yang lain itu diperlukan di sekolah. Jadi, mungkin dalam akhir ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya lakukan. Jika ada berubah kata-kata ataupun slide, kesalahannya milik saya, kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Nanti tolong diisi untuk absensi dan Google survey-nya. Apakah K-3 ini memang diperlukan dan untuk sharing-sharing-sharing-sharing lainnya. Mungkin selesai dari saya, saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukraan sekali lagi, kejahat kelahiran kepada Pak Joni atas penyampaiannya dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan syukran kepada peserta Abu dan Umul dan Anda Solih-Soliha yang sudah hadir, berpartisipasi pada siang hari ini, di siang sampai sore hari ini. Anak Galuprawan Anda selaku MC, mengucapkan syukran jeza kumul khairan atas segala persiapannya. Dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Shadu allai ilahi lantastafiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.